Intro Ratusan masa aksi yang tergabung dalam aliansi Sulbar Bergerak melakukan aksi demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat dengan membawa 12 tuntutan. Di antaranya, penolakan terhadap wacana penundaan pemilu, turunkan harga BBM, serta tolak kenaikan PPN. Aksi demonstrasi penolakan terhadap wacana penundaan pemilu, turunkan harga BBM, dan tolak kenaikan PPN oleh aliansi Sulbar Bergerak yang digelar di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat. Ada 12 tuntutan yang dibawa masa aksi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat, yakni tolak penundaan pemilu dan wacana Amandemen Undang-Undang Dasar, turunkan harga BBM, turunkan harga sembako, tolak kenaikan PPN, tolak utang baru hapus utang lama, cabut Undang-Undang IKN, cabut Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba, stop impor bahan jadi, dan stop ekspor bahan mentah, sahkan RUU Masyarakat Adat dan RUU Kepulauan, kawal pengesahan RUU TPKS, revisi Undang-Undang ITE, serta stop kriminalisasi mahasiswa dan masyarakat. Aksi demonstrasi ini serentak digelar di seluruh Indonesia dengan tagar Seruan Aksi Serentak 11 April 2022. Salah seorang masa aksi, Radit mengatakan bahwa, berdasarkan hasil kajian terkait wacana penundaan pemilu, pihaknya menduga, ada upaya negara untuk mencederai demokrasi dan konstitusi. Penundaan pemilu ini dianggap opsi yang tidak masuk akal. Ada upaya negara untuk mencederai demokrasi, mencederai konstitusi, bahwa penundaan pemilu ini adalah opsi yang tidak masuk akal, menurut kami. Karena secara faktor, ada tiga pengaruh berumur di penundaan pemilu. Yang pertama, adanya keadaan institusional, dan keadaan konstitusional, artinya kalau hukum sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang, kalau bisa diganti. Itu yang pertama. Dan kedua, adanya keadaan situasi di luar hukum, yaitu kemauan publik, ada kemauan publik, dan ada juga dorongan-dorongan dari legislatif. Ini yang kami katakan inskonstitusional, keadaan yang ada di luar hukum. Kalau keadaan dalam hukumnya konstitusional, ini tidak bisa diterima, karena hukum ini masih relevan. Kecuali para legislatif bersokong-kol, seperti berapa pendapat para ketua-ketua partai politik, PAN, PKB, Golkar bersepakat bahwa untuk menggalang suara di Senaya, untuk bagaimana mewacanakan penundang pemilu ini. Kan bukanlah itu hal yang goblok. Kalau partisipasi publik, yang diangkat bahwa banyaknya kepala desa, banyaknya kemauan publik untuk menunda pemilu, dan menambah masa periode serata itu tidak masuk akal. Kawan-kawan sekalian, jika penundang pemilu terjadi, lewat amandemen undang-undang, dasar sebebasnya pasal 22, pasal 22, itu berarti menandakan bahwa negara sudah tidak konstitusional dalam menjelangkan undang-undang. Berarti ada upaya negara untuk melebarkan kekuasaannya.